Assalamualaikum, selamat datang di channel Anisya Warizmi Di video kali ini aku mau bikin bula-bula donat 1x proofing Ini tuh enak banget, teksturnya lembut, empuk, ringan dan fluffy Apalagi ditambah dengan berbagai macam topping jadi lebih menarik Sekarang langsung aja yuk ke cara pembuatannya Yang pertama kita akan bikin adonan donatnya terlebih dahulu Siapkan 100-110 gram air dingin Tambahkan dengan 1 butir telur utuh Telurnya kita masukkan ke dalam air ya Kemudian kocok lepas dengan garpu sampai telurnya pecah dan tercampur rata dengan air Kalau telurnya udah rata kayak gini, bisa kita sisihkan dulu Lanjut siapkan wadah atau bowl yang bersih dan kering Masukkan 180 gram tepung terigu protein tinggi 70 gram tepung terigu protein sedang 15 gram susu bubuk 50 gram gula pasir Dan 4 gram ragi instan Aduk semua bahan kering sampai rata Dan kalau udah mulai rata seperti ini, bisa kita tambahkan dengan campuran air dingin dan juga telur yang sudah kita kocok sebelumnya Tuang ke dalam bahan kering sambil diaduk Ini asal diaduk aja supaya tepungnya gak berterbangan saat kita mixer Kalau udah cukup tercampur, kita hentikan proses pengadukannya Lanjut disini akan kita mixer, pakainya tuh kecepatan rendah aja Di mixernya selama kurang lebih 3 menitan atau sampai teksturnya menjadi setengah kalis Misa diperhatikan sudah membentuk suatu adonan dan adonan ini tidak terlalu menempel di wadah tandanya ini udah setengah kalis Kalau kita sentuh adonannya, dia masih sedikit lengket dan masih ada gerendilan dari gula dan juga ragi Nah, kalau adonannya udah seperti ini, selanjutnya bisa ditambahkan kurang lebih 3 gram garam Dan 40 gram butter atau bisa juga diganti pakai margarin Lanjut kita akan mixer lagi, pakainya kecepatan rendah dan indahnya spiral ya teman-teman Kita mixer selama kurang lebih 7 menitan Di pemixeran yang kedua ini harus kita lakukan sampai adonannya benar-benar kalis dan juga elastis Suatu adonan yang kalis dan elastis merupakan salah satu kunci sukses dari pembuatan donat atau roti Karena adonan itu akan gampang banget dibentuk dan hasilnya juga lebih mulus Setelah 7 menitan dimixer, ini aku mau cek dulu keelastisannya Lumuri tangan dengan margarin atau butter Ambil sedikit adonan Adonannya nggak nempel ya, tanda kalau udah kalis Dan ini teksturnya udah lembut banget, tidak ada geridilan dari gula dan ragi Kita rentangkan adonan perlahan-lahan sambil digoyang-goyangkan seperti ini Dan kalau udah timbul lapisan tipis yang tidak mudah sobek atau biasa disebut window pane Tanda kalau adonannya udah elastis Kalau adonannya udah elastis seperti ini udah bisa kita gunakan Tapi kalau misalnya adonan teman-teman belum elastis saat direntangkan Tandanya harus dimixer dulu ya selama kurang lebih 3 menitan Pindahkan adonan ke alas kerja atau alas datar Kemudian bagi adonan menjadi 15 bagian Dimana per masing-masing bagiannya beratnya kurang lebih 35 gram Setelah dibagi jadi 15 bagian Ambil 1 bagian adonan kemudian kita kembiskan untuk mengeluarkan rongga udara Lanjut kita rounding sampai permukaannya halus dan juga mulus Nah kalau udah mulus kayak gini kita cubit bagian bawahnya Kemudian kita bisa letakkan di atas loyang yang sudah ditaburi dengan tepung terigu Loyangnya kita taburi dulu pakai tepung terigu Supaya nanti saat adonannya mengembang dan kita angkat itu lebih gampang Oh iya jangan lupa diurutkan dari adonan yang pertama kali dibentuk Sampai adonan yang terakhir dibentuk Selanjutnya adonan ini akan kita proofing sampai mengembang 80% Atau selama kurang lebih 45 menit atau menyesuaikan suhu sekitar Karena suhu ruangan aku cukup panas Setelah di proofing sekitar 40 menitan ini adonannya sudah mengembang 80% Bisa kita cek ya caranya ketika disentuh seperti ini adonannya akan kembali ke bentuk semula Nah kalau saat disentuh adonannya tidak penyok Tanda kalau proses proofingnya udah pas Adonan donatnya udah siap untuk kita goreng Kita ambil satu adonan yang pertama kali dibentuk Pas diambil ini gampang banget dan saat diangkat dia terasa ringan Sebelum digoreng pastikan minyaknya sudah dipanaskan dulu ya sebelumnya Dan gunakan api kecil aja Kalau minyak udah bener-bener panas kita masukkan adonan satu persatu Aku pakai cara dua kali balik Jadi setelah dimasukkan kemudian kita balik Dan kita masukkan lagi adonan yang berikutnya Nah ini setelah adonannya dimasukkan ini kita balik juga ya Kemudian tunggu sampai bagian dasarnya kecoklatan Ini udah ada yang berwarna kecoklatan kita balik untuk yang kedua kalinya Lakukan juga untuk adonan donat yang lain dan kita tunggu sampai kedua sisinya kecoklatan baru kita angkat Penggorengannya aku pakai cara dua kali balik Supaya di bagian permukaan yang pertama kali kita balik tadi tidak terlalu bergelembung Kalau kedua sisinya udah berwarna kecoklatan ini bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan Untuk hasil gorengannya ini aku suka banget White ringnya muncul dengan sempurna Kematangannya juga pas dan merata White ring sendiri akan muncul ketika adonan donat mengapung saat digoreng Adonan donat yang mengapung ini merupakan juga salah satu tanda kalau proofing kita pas Jadi kalau misalnya udah over proofing atau terlalu lama di proofing Nanti hasil adonan donatnya itu tidak mengapung saat digoreng alias tenggelam Dan itu akan menyebabkan adonan donatnya ini tidak keluar white ringnya Donat yang udah kita goreng kita diamkan dulu sampai benar-benar dingin baru siap untuk kita tambahkan topping Selagi nunggu donat dingin kita akan siapkan berbagai macam topping Toppingnya bebas aja disini Umi ada crispy bowl warna-warni Kemudian ada coklat flag, ada meses, ada choco tips juga Kemudian ada keju, selai lotus dan ada kacang-kacangan seperti almond dan juga kacang tanah cincang Dan gak lupa ada berbagai macam glaze untuk dasar toppingnya Untuk glaze-nya Umi beli jadi ada glaze coklat, glaze deramisu, juga ada glaze green tea Tinggal dicelupkan aja donatnya ke dalam glaze Kita celupkan sebagian atau setengah aja kemudian digoyang-goyangkan seperti ini Nah ini glaze-nya digoyang-goyangkan supaya lebih merata Nah ini Umi juga pakai selai lotus supaya lebih bervariasi Dan Umi tambahkan juga buttercream Ini nanti untuk topping keju jadi Umi tambahkan buttercream Lakukan sampai semua donat kita beri dasar topping Nah kalau semua donatnya udah diberi dasar topping seperti ini Lanjut kita akan tambahkan topping hiasannya Hiasannya ini bebas dan sesuai selera Di sini untuk dasar glaze coklat Umi tambahkan choco chips coklat Dan juga ada juga Umi tambahkan choco chips warna putih Untuk dasar glaze lotus Umi tambahkan biskuit lotus yang diremukan seperti ini Kemudian yang green tea Umi tambahkan kacang almond yang sudah disangrai Buttercream Umi tambahkan keju Glaze tiramisu Umi tambahkan coklat flake Ini masih glaze tiramisu Umi tambahkan dengan meses warna-warni Kemudian green tea Umi tambahkan crispy bowl warna kuning Lotus Umi tambahkan meses Glaze coklat Umi tambahkan crispy bowl pink Buttercream aku kasih hiasan mini biskuit oreo Glaze coklat pakai kacang tanah cincang yang sudah disangrai Kemudian tiramisu pakai crispy bowl coklat Green tea pakai coklat flake Dan terakhir selai lotus pakai remukan dari kacang almond yang sudah disangrai Ke 15 donatnya udah aku tambahkan topping yang sangat bervariasi Dan setelah ditambah topping tampilannya jadi lebih menarik dan menggiurkan Kalau disuruh pilih teman-teman kira-kira pilih topping yang mana nih Jujur bingung mau cobain yang mana yang pasti ini toppingnya tuh enak-enak banget Akhirnya aku putuskan untuk mencoba selai lotus yang dikasih taburan almond Asli ini tampilannya cakep dan estetik banget Pas aku sentuh ini teksturnya ringan, fluffy banget Dan pas aku coba, Masya Allah ini tuh enak banget Tekstur dari adonan-donatnya sendiri ini tuh lembut, ringan, fluffy, empuk banget Dipadu dengan selai lotus yang memiliki rasa khas Ditambah dengan tekstur crunchy dari kacang almond, ini tuh wajib banget kalian coba Untuk yang pecinta coklat, wajib banget dicobain yang topping glaze coklat ditambah dengan choco chip coklat Rasa dari donatnya yang nggak terlalu manis Ditambah dengan glaze coklat yang rasanya sedikit pahit Dan choco chip coklat yang rasanya manis, ini perfect banget Adonan-donat yang kita bikin kecil-kecil dengan berat adonan kurang lebih 35 gram Cocok banget buat ide bekal sekolah anak Porsinya ini pas banget dan bisa kita kasih topping sesuai selera yang bervariasi Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa Omie sampaikan Semoga bisa dipahami dan dimengerti Terima kasih udah nonton videonya Wassalamualaikum, semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta Selamat mencoba di rumah